Halo guys selamat datang di channel Ombob 88 gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu rejekinya banyak amin kali ini Ombob mau review rakyat lining di bawah harga 1 juta yang enak gitu ya dan apa termasuk penjualan untuk di bulan ini sama bulan lalu termasuk bestseller nah ini langsung kita review aja ya yang pertama itu kita review di tektonik turbo charging dulu dah ini lining turbo charging Z-Combat jadi dia ini ada tiga Z-Combat Z-Boost Z-Drive kalau yang Ombob kita review ini kebetulan di Z-Combat Z-Combat itu ada dua warna black gold ini sama satu lagi merah marun gitu untuk beratnya dia kategori 4U terus tensennya maksimal 30 lbs di sini dia ada keterangan teman-teman ini 30 lbs tuh stabilis elastic sharp TB nano UHB sharp Nados Aerotech beam system udah pokoknya ini teknologinya dah halo guys sorry tadi ada gangguan sedikit tadi lagi gimana ya Oh di teknologi ya teknologi udah Oh tipe-tipenya combat drive sama bus nah ini kalau temen-temen yang masih bingung perbedaannya apa sih ombo bacain aja ya kalau yang combat drive itu bedanya apa kita mulai dari bus dulu aja kalau bus turbo charging jet apa bus itu dia tipenya all-round racket terus sama setiapnya ini setiap rakyatnya ini lebih fleksibel tuh sama lebih ringan kalau drive setiapnya lebih kaku begitu berat di kepalanya enggak terlalu berat banget ya sedikit berat di bagian kepalanya nah kalau combat dia punya siap ininya lebih kaku udah gitu di kepalanya ini lebih HP jadi kebetulan kan takas tambah ombo ini lebih banyak yang suka gebuk ya jadi ombo lebih banyak di stock jet combat yang bus bus juga ada tapi kalau yang drive jarang ini kita tuh memang dia lebih agak kaku ya ini termasuk laku nih tapi kalau di pesanan itu sampai seimbang lah mau combat mau bus nah kalau drive-nya agak kurang enggak tahu kenapa ya Hai terus cakep ya ini dia dapetnya free tas dari lining kayak gitu Hai bawahnya kayak gini nih Hai black gold ya bukan karbon Hai cakep sih cakep ini cuma selera ya yuk lanjut ke Akspors Akspors jet Akspors JR ini ada 4-3 warna cuman ombo bawahnya yang putih aja yang hitam habis yang biru nevi juga habis ini juga dibawa 1 juta tapi dia ini lebih enak ke kontrol ya sama teman-teman nggak bisa juga nih kalau pakai Akspors ini minta tension agak tinggi karena speknya dia seperti gini nih Hai beratnya 5U gripnya sesenam nah maksimal tensen 25 lbs jadi kalau temen-temen mau tarik di atas itu sangat nggak direkomendasi dari liningnya Hai bonggolnya kayak gini Hai putih merah ini gripnya ngikutin seri Akspors 90 Max kayak gini nih atau kita memang semua seri Akspors krimnya kayak gitu Hai motifnya cakep mau putih mau hitam mau nevin motifnya cakep HP HP ya nih HP juga siapnya nih hai 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 cakep ya dua kali keluar langsung joss gitu ya ini dia sama Aksaber 7 play ini lumayan nih kita baca speknya speknya disini 4u gripnya seslima maksimal RBC 26lbs kalau dia sabar 11 play itu kok ngesalah 27lbs cuman kalau temen-temen yang suka sama lining pasti milihnya ini kalau sukanya sama yonek milihnya Aksaber 11 play bonggolnya kayak gini Hai jadi bonggol ini tuh macem-macem ya ada yang merah gold ada yang carbon gold ada yang black gold Hai sama yang tadi merah putih jadi nggak ada patokan nih Om kalau pasat ini KW apa enggak bukan kan ombo udah pernah review yang KWKW intinya kalau yang super gitu satu kalau belum ada ini tapi bukan Ori hologram ini terus sama ini nih beberapa tipe lining ada yang buat di terawang buletan ini ya Oke Hai SW HP HP Hai siapnya 7.0 mm soft flexible shaft ini buat kontrol juga enak Hai high carbon cakep ya Hai seperti biasa Ombo pasti terkendala kalau nge-review racket yang bagus aduh semuanya bagus-bagus terus best seller juga ini ada wing stabilizer nya dari tektonik ini Hai apalagi ya kita timbang aja dah penarikan Ombo kayaknya belum review heating soundnya ya sebenarnya lumayan nyaring nih tapi lari-lagi tergantung senaranya apa nih kita timbang dulu hai 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 beratnya 84 untuk tektonik Akspos lebih dingan ya 81 atau 82 nah ini dia si pengebuk pasti lebih berat total 87 ya pokoknya kurang lebih 8687 karena memang ini dipegang pun diayunin kalau untuknya suka gebuk ya obob lebih referensi ke Z-Boost eh Z-Combat tapi kalau temen-temen mau yang suka allround ya ke Z-Boost gitu tapi dari ketiga seri ini ini bagus semua yang paling murah itu di seri Tektonik 1 Tektonik 1 Akspos baru seri Z-Combat atau Z-Boost atau Z-Drive cuman kebetulan ini doang bawa botnya di sini ya udah review singkatnya gitu aja buat temen-temen yang masih bingung nyari raket rining di bawah 1 juta kalau temen-temen yang suka gebuk ya Z-Combat kalau suka kontrol Akspos atau tektonik di lidah semuanya pokoknya bagus sih ini kalau temen-temen yang ada pengalaman kurang mengenakan dari tiga seri ini tinggalin kolom komentar infoin kenapa gitu nggak enaknya thank you semoga video ini bermanfaat turbo charging Z-Combat punya nyapa putu lagi Senarnya Z65 Gizuna lagi nih Dari Jepang Durabilitasnya lebih tinggi daripada Ultimax Mantap kan? Mantul